Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini, Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kami akan mencoba menganalisis sekaligus menjawab, Bapak Ibu ya, beberapa pertanyaan dari rekan-rekan subscriber terkait apakah guru sekolah induk, baik itu guru prioritas 1, 2, dan 3 akan mengunci formasi di sekolahnya apabila masih ada kebutuhan formasi yang tersedia dan linier dengan ijasa atau sertifikat pendidik, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi di sini kita sudah siapkan tabel sederhana, Bapak Ibu ya, di Microsoft Office PowerPoint. Di sini kita ambil perumpamaan saja dulu, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita ambil perumpamaan saya terlebih dahulu. Ada dua sekolah, Bapak Ibu ya, di sini SD Batu Api dan di sini adalah SD Kagan Larang. Jadi ada dua sekolah induk ya. Nah di sini untuk SD Batu Api, itu formasinya ada tiga, Bapak Ibu ya, dan guru induknya ada dua. Yang mana guru induk yang pertama itu adalah Pak Abil dan yang kedua adalah Pak Mariadi. Itu adalah guru induk yang ada di SD Batu Api. Kemudian di SD Kagan Larang itu ternyata tidak ada formasi yang disediakan. Sedangkan guru induknya yang beri jasa PGSD ada satu orang, yaitu Pak Aril. Nah di sini dikatakan Bapak Ibu ya, di pasal berapa ya, pasal 33 ayat 1. Pelamar prioritas itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik ya, atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah di ayat pertama pasal 33 ini Bapak Ibu ya, ini ditekankan secara wajib ya. Saya ulangi, ini ditekankan secara wajib. Bahwasannya guru honorer sekolah induk yang masih ada formasi di sekolahnya itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas ya, sepanjang masih ada kebutuhannya. Jadi kalau kita menganalisis ya, secara lebih mendetail bahwasannya untuk pasal 33 ini Bapak Ibu ya, ada kemungkinan besar ya, saya ulangi. Ini admin berumpama, ini admin pendapat pribadi ya, ada kemungkinan besar bahwa guru sekolah induk akan mengunci formasi di sekolah apabila ada kebutuhan formasi yang masih tersedia dan linier dengan ijasa dan sertifikat pendidik. Jika kita mengartikan secara mendalam terkait pelamar prioritas wajib ya, ada kata wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas. Jadi ada kemungkinan Bapak Ibu ya, ada kemungkinan guru induk itu akan tetap mengunci formasi P3K guru di tahun 2022 di sekolah induk apabila tersedia kebutuhan formasinya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, jadi ada kemungkinan besar ya. Nah ini perumpamaan admin pribadi ya, mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan benar dan ada aturan resminya sebentar. Oke kita lanjut. Nah karena di sini posisinya formasi ada 3, sedangkan guru induk ini cuma 2 Bapak Ibu ya, guru induk ini cuma 2. Nah maka anggaplah Pak Abil ini adalah P1 Bapak Ibu ya, P1. Sedangkan Pak Amariadi ini adalah P2 ya. Nah jadi jika di pasal 33 ini benar-benar istilahnya ada pasal yang mengunci formasi, maka kita bisa menggunakan aturan ini Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan aturan skema ini. Kita bisa menggunakan aturan skema ini Bapak Ibu ya. Nah di sini pelamar prioritas wajib mendaftar. Kalau misalkan wajib mendaftar berarti kalau kita logikakan berarti mengunci dong ya, mengunci. Mengunci di sekolah induk ya, seperti itu ya mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya. Nah jadi secara otomatis, karena Pak Abil ini adalah P1 dan Pak Mariyadi juga adalah P2, maka secara otomatis Pak Abil dan Pak Mariyadi akan mengisi formasi yang ada di SD Batu Api. Jadi tersisa 1 formasi lagi Bapak Ibu ya, yang bisa dilamar oleh peserta dari luar. Karena sudah tidak ada lagi guru induk yang ada di SD Batu Api, sudah mengisi 2 formasi. Nah sedangkan formasi yang tersedia itu kan cuma ada 3. Nah di sini kemudian kebetulan di SD Kagan Larang itu, itu kan tidak ada formasinya Bapak Ibu ya. Itu tidak ada formasinya. Sedangkan guru induk PGSD atau linier dengan ijazah di SD itu ada satu orang yaitu Pak Aril ya. Pak Aril. Nah Pak Aril karena masih ada tersisa formasi di SD Batu Api, berarti Pak Aril ini itu bisa mendaftar di SD Batu Api Bapak Ibu ya. Pak Aril ini bisa mendaftar di SD Batu Api karena masih ada satu kebutuhan formasi yang tersedia. Seperti itu ya. Nah jadi seperti itu logikanya ya. Jika kita mencoba untuk menganalisis dari pasal 33 ayat 1 dengan asumsi bahwa di sini dikatakan pelamar prioritas itu wajib mendaftar. Ya saya ulangi pelamar prioritas itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada kemungkinan Bapak di sini ya meskipun admin tidak menjamin 100% karena di sini tidak diutarakan secara langsung. Ada kemungkinan ya di sini pasal 33 pelamar prioritas sekolah induk bisa saja mengunci formasi nantinya Bapak Ibu ya. Ini tujuannya untuk meminimalisir kembali kejadian yang terjadi pada tahun 2021 ya. Misalkan nantinya Pemda sudah mengajukan banyak formasi, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu kemungkinan besar sekolah-sekolah induk itu akan diisi dengan formasi sesuai dengan kebutuhan guru honorer yang ada di sana. Jadi itu yang sementara diperjuangkan oleh kemendikbud karena formasi yang tersedia itu untuk P3K 2022 itu sekitar 758 ribu. Jika betul-betul direalisasikan admin yakini bahwa nantinya setiap sekolah itu akan ada formasinya sehingga guru honorer induk itu bisa melamar di sekolah masing-masing. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Itu yang kita harapkan dari aturan yang ada terutama di Permempan RB nomor 20 tahun 2022 seperti itu ya. Kemudian di sini ada hal yang cukup menguatkan juga Bapak Ibu ya terkait apa yang admin jelaskan di sini. Di sini kita bisa cek secara langsung ya kita bisa cek secara langsung di browser ya di browser Google ya di sini dikatakan kita ketikan saja mekanisme ya mekanisme PPK 2022 ya. Nah di sini kita bisa buka satu nah di sini dikatakan Bapak Ibu ya nah di sini dikatakan sorry ada kesalahan ya nah di sini dikatakan ya nah saya coba buka dulu Nah di sini dikatakan Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Nantinya di P3K Guru 2022 itu akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Nah jadi kalau kita lihat apa yang diutarakan di rencana mekanisme baru rekrut P3K Guru jelas sekali bahwa Pemda akan coba mengalokasikan formasi-formasi ke sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru P3K. Misalkan tadi di sini kita lihat tadi di sini Bapak Ibu ya tadi di sini kita lihat bahwasannya di SDK galarang itu tidak ada formasi jadi misalkan nanti di mekanismenya itu betul-betul ada maka kemungkinan nantinya di SDK galarang itu juga akan ada formasinya Bapak Ibu ya juga akan ada formasi yang dimasukkan di SDK galarang. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya jadi kita harapkan mudah-mudahan di pasal 33 ini betul-betul pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas itu betul-betul bisa mengunci formasi di sekolah induk. Jika betul-betul mengunci formasi di sekolah induk maka secara otomatis nantinya skema ini pasti berlaku Bapak Ibu ya dan jika misalkan tidak tidak mengunci formasi insya Allah besok kami akan sampaikan melalui dua video yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu ya mengenai analisis di beberapa pasal di permempan RB terbaru. Oke mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Assalamualaikum Wr. Wb